ini bumburnya pake kaldu gitu apa polosannya sih bang? kalau ini ada kaldu oke, terus apa lagi? gak pake langsung assalamualaikum guys, balik lagi bersama Teguh Diku Biler kelilingnya bikin giler, yuk makan yuk jadi kali ini kita lagi ada di mana, us? lagi ada di kandang sendiri oh, kandang sendiri emang kita hewan apaan? MPB bang MPB, krokodil jadi kali ini kita memang lagi ada di Depok pasti temen-temen yang nonton nih pada bosok bang, di Depok mulu bang lu gak punya modal apa? luar kota? bang, di kandang sendiri mulu bang? bang, di Depok mulu bang? bosen bang oke, semuanya akan indah pada waktunya nanti kita bakalan keliling-keliling, insya Allah ya ini kita mau habek-habbek dulu nih, di Depok nih makanan yang rekomendasi untuk temen-temen cobain kita mau mengeksplor lagi ya Depok kulinerannya tuh mantep-mantep ya karena warga Depok butuh inspirasi kuliner bang ya betul, inspirasi kuliner yang mungkin belum pernah dicobain kali ini kita mau sarapan bubur ayam langsung komen yang biasanya sarapan bubur ayam ya tim diaduk atau tim yang gak diaduk ngomong-ngomong namanya bubur ayam mas John ini karena tiap hari kalau gue lewat itu rame terus us ini ngapain rame? bagi-bagi sepeda kali ya kayak presiden presiden, tapi ini bagi-bagi bubur eh gak, nah dibagi-bagi juga beli beli sebentar apa rasa lo mau cobain gak? mau lah langsung kita abek-abek-abek guys tuh namanya bubur ayam mas John ini tadi rame, terus sepi rame lagi sepi rame lagi silih berganti silih berganti namanya bubur ayam mas John bubur ayamnya asli mana nih? asli pemalang jualannya boleh tau gak dari tahun berapa ya? ini 8 tahun ini 8 tahun? kalau yang di Cipayung udah 20 tahun oh berarti ada yang di Cipayung? ada catangnya ya itu udah? itu pusatnya itu oh pusatnya Cipayung ini cabang terus ada cabang mana lagi? maset itu malakang terus pintu air tenggi oh banyak juga ya? bukanya dari jam berapa nih? jam 6 sampai jam? tiap hari buka ya? tiap hari buka porsinya harganya berapa nih? kalau satu porsi 13 itu dapat apaannya dia tuh? ayam, rupuk, kacang, terus ada capoe juga? cakoe, bawang goreng, mping mping juga ada terus ada sate-sate ada berapa macam nih? ratanya telur, khusus, sampla, hati terus ada gorengan nih? gorengnya ada, goreng bawang bawang, itu harganya berapa? 3.000 semuanya 3.000an? asate juga? 3.000an sama 3.000an ini saya perhatiin tiap hari kalau lewat sini nih ini rame terus nih udah sehat banget nih, paling cepet jualan berapa jam? kira-kira jam 9 sudah selesai bawah gorengnya berapa liter? bawah 5-12 tiap hari tuh ya? kurang lebih bisa ratusan porsi kali ya? 200-an 200 lebih? 300 pernah nyampe? 13 liter nyampe itu pernah tuh ya? 1 minggu? 300 minggu sampai 60 sampai 300 porsi ya? mantep apannya cici gitu orang jawa? iya pas di toretan, bingung-bingung ini bumbulnya pakai kaldu gitu apa polosannya sih bang? kalau ini ada kaldu nya ada apanya? kaldu ada kaldu nya, wangi banget ya sekecap ini ya santan ya? iya oke paling banyak 13 liter bang ya? 15 kalah 1 minggu 15? ini berapa porsi tuh? ya nyampe kebaca gak sih? ya lupuk langsung guys oke ini cakwe iya oke uh lumayan banyak ya bangnya, gak dilebihan kan tuh? iya bawah goreng banyak kembang sep mantap kacangnya juga banyak kembang siap 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 cakep guys siap oke terus apa lagi? siap wow cakep oke ini dia nih bubur ayam mas John yang harganya Rp13.000 dikomplit banget pertama-tama dikasih buburnya terus dikasih kecap sedikit disiram buah santan berkaldu dikasih kerupuk merah dulu terus kasih ayam bawang goreng sedih kacang mping dan toppingnya nih gua gak nyangka nih bubur ayam pake bawan bawan udang lagi bawan udang lagi oke harganya Rp3.000an terus satu-satanya tuh ada rata telur khusus anti ampla harganya juga Rp3.000an wow ini kita lihat dulu nih buburnya nih wuduh-uduh guys uh ini buburnya cakep banget ya iya bak keliatannya alus dan wangi banget loh bukan wangi banget langsung kita abek ya abek guys coba kacau bismillah aduh tahan lagi nih ya udah ada suiran ayam caklenya ini dari buburnya dulu ya langsung bukasih deh umami ini buburnya teksturnya ya lembut, halus, wangi loh wanginya wangi kaldu gitu loh guys rasanya gurih-gurih asoy nih waduh ini buburnya the best sih ini gua awalnya nggak usah diaduk dulu ya nanti belakangnya kita aduk ya buburnya sama ayamnya ada caklenya ada bawang gorengnya tuh nyampur tuh ya wuh gitu bawangnya guys bukan bawang biasa bukan bawang biasa bukan bawang biasa crenyes waduh BBB apa tuh bukan bawang biasa hmm hmm bawangnya memang sedikit berminyak luarnya garing banget fransi aroma udangnya berasa dalamnya tuh empuk-empuk gimana gitu jadi di luarnya garing gitu ya hmm hmm waduh udah deh ini langsung kita racik aja ya hmm karena gua nggak demen nih yang masih bentuk cantik kayak gini iya buburanya mah harus diaduk harus dirusak bang langsung cek ini oke ususnya kita kita dedel dedel apa tuh dedel dibedah dibedah telornya juga lho kita lihat nih ada sambalnya sambalnya halus gitu ya antam semua oke iya oke yaa hahaha masih pagi masih pagi cacock cacock dulu lada dikit waduh dikacock bang kecap dari sini ke sini 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 jadi semur bubur hahaha bubur semur iya bubur semur aduk-aduk guys buuuuh tuh hmm bubur ayam diaduk waduh kita hantam disini dulu nih wah gini sih ada kacang kedelainya nih ini mah capuk banget ngetik juga abaknya langsung hmm dikacinti sejali ini gue kaget ya, sama si kacang kedelainya biasanya gue kalau nyobain bumerayam pakai kacang kedelainya itu rada-rada alot mungkin karena orang-orang nggak suka pakai kacang kedelainya itu karena mungkin alot tapi di sini juga mana kacang kedelainya? garing banget emang kacang apaan? lo kira kacang tanah ini? iya lo bukanlah kacang tanah, lo bikin pecel lo ini kacang kedelainya nih, tuh kacang kedelainya tuh kacang tanah, lo gimana? malu-maluin gue lo us kacang merah kacang merah-maluin bikin sop aduh, udah-udah aja asli lo malu gue bener bawa-bawa lo asli ini yang nggak suka pakai kacang kedelainya kalau makan di bumerayam, ini di sini kayaknya kecuali deh karena asli enak banget loh gue mau tambahin itu lagi deh, kerupuknya sama kacang kedelainya nih kacang kedelainya ini nih, tuh lihat tuh teksturnya tuh ini garing gitu loh ini makan ya jadi enak banget loh ini kacang kedelainya makin banyak makin mantep nih oke, tambahin lagi dikit oke, cukup ya kita aduk-aduk lagi guys oke, ini udah nih tuh, sama ususnya nih ya tuh, kacangnya banyak batu ya ada mpingnya juga tuh hmm 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 atau keboye-nya wow mantep mbak misalnya lagi ya iya udah kayak makan mie panjang bener ini bobor ayam mas John nih jualannya udah kurang lebih 20 tahunan dan memang setiap harinya setiap paginya tuh rame terus rame, sepi lagi rame lagi, diserang lagi sepi sampai habis kalau mau tawuran ya iya panjang rame tuh dia masak buburnya itu sampai 15 liter beras beras liter apa kilo dah kilo kilo ya cuma banyak kan orang bang, beli beras berapa liter iya nah, salah lagi bang, beli beras berapa kilo? makanya bener semua udah ini nggak usah berdebat tuh sama liter sama kilo kalau beras, yang tau mak-mak ya betul, mak nggak usah ikut campur itu 15 kilo 15 liter itu bisa sampai 300 porsi hmm, gokil banget sih ini kalau misalnya teman-teman sini nih bukanya dari jam 6 sampai sehabisnya paling cepat tuh kata-kata 2 jam, 3 jam udah habis oke, gue mau nambahin lagi nih si bawahnya bawahnya crispy mantep banget kasih kecap sama sambal apa ya? iya nih, kasih sambal sedikit kecap aduh, ternyata sih aduh, aduh, mantul langsung kata apa guys coba, kata ini kalau sambalnya nggak terlalu pedis ya aman lah ya kalau pagi-pagi makan sambal banyak masih aman apalagi ditemenin Ayu Ting Ting lah bisa, kita ajak makan bareng sini iya, setuju nggak nih? komen bisa ya, saya ngomongnya nampak lagi bersaburan kacang-kacang kelopoknya masih ada oke guys, barusan nih udah gue cobain bobor ayam mas Donnya yang memang rasanya gue banget kalau misalnya temen-temen penasaran mau cobain seperti apa rasanya langsung aja lihat di deskripsi gue nih ada link sama map-nya klik aja linknya kucuk-kucuk habeng guys nah, kalau misalnya temen-temen punya rekomendasi kuliner yang enak-enak di direct kalian masing-masing langsung aja komen dan jangan lupa untuk follow juga nih Instagram gue di Teguh Akbar21 jadi cukup share video kali ini jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like dan share ke temen-temen kalian semua dan pastikan untuk temen-temen sudah subscribe channel ini nyalakan lonceng notifikasinya dan ditunggu video-video berikutnya dari Kul Biler Kul Nene Bikir Yumaat Yuuu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Babay